Hai Sobat Banuah, ketemu lagi kita di Yuk Jelajah Banuah Nah hari ini saya mau mengajak teman-teman untuk jelajah kopi Di Kalimantan Selatan ini ternyata ada kopi yang khas loh Yang sebenarnya termasuk tidak banyak ya Namanya kopi Liderika Ini saya mau coba kopi dulu Setelah itu nanti ngobrol-ngobrol bersama Mas Dwi pemiliknya Keliling-keliling kebungun Kopi Liderika dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda Pada tahun 1878 Untuk menggantikan tanaman kopi Arabica yang diserang penyakit karakter Saat ini kopi Liderika hanya ditanam di kawasan gambut Seperti di Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Maranti, dan di Kalimantan Selatan ini Mas Dwi di Kalimantan Selatan itu ada berapa jenis kopi? Nah di Kalimantan Selatan sebenarnya ada empat jenis kopi Tapi di Kebun Edukasi ini kita budidayakan tiga Yaitu ada Liberika, ada Eselsa, dan Rubusta Nah kita sedang ada di tanaman Rubusta Rubustanya umurnya belum dua tahun Tapi sudah mulai belajar bubuah Kalau yang jadi andalan di sini apa? Di Kalimantan Selatan? Kalimantan Selatan ya Kalau kita lihat dari empat jenis kopi yang ada Sebenarnya kita paling peluang potensi besar itu di Liberika Liberika Karena topografi di Kalimantan Selatan Itu lahan gambutnya sangat luas Kalau Liberika itu khas kopi gambut ya Jadi habitat utamanya adalah di lahan rawa gambut Rasanya mas, rasanya mungkin orang ingin tahu Tessnya seperti apa itu? Iya, kalau Liberika itu lebih kuat ke fruity ya Fruity, sweety-nya Fruity-nya lebih dikenal dengan nangkas ya Sudah itu ada acidity-nya low, asam-nya ada tapi tipis Fruity-nya ya itu, sweety dan fruity itu yang membuat kopi Liberika kita Sebenarnya sangat unik Dibandingkan kopi-kopi Arabika yang ada di Indonesia yang sudah punya nama Jadi itu andalannya Liberika itu? Liberika Kalau Robusta sama, saya dengar juga pernah ada itu namanya kopi Aranio Itu khas ini juga kan? Betul, Aranio itu tempat tumbuhnya Jadi kopi itu seperti manusia, di mana dia tempat tumbuh lahir Dia itu diaktakan sebagai kopi, dinamai sebagai kopinya Seperti kopi Gayo di Dataran Gayo, Toraja di Tanah Toraja, Aranio di Tanah Aranio Nah jadi di HST itu potensinya lebih luar biasa, mereka punya lana gambut, punya bukit, punya gunung Jadi 4 jenis kopi bisa disana, ditambah bonusnya di HST adalah keindahan alamnya Jadi kita di HST punya PR untuk menciptakan sebuah agro-wisata Mengkoneksikan hasil pertanian yang punya nilai jual tinggi dengan potensi alam yang luar biasa Nah ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang akan membedakan kita dengan provinsi lain Apalagi di Meratus, sumber airnya sangat jernih Jadi kita bisa menikmati kopi di kebun kopi Langsung diambil dari air mineral yang mengalir dari gunung Kopi Liberica memiliki keasaman di bawah Arabica Rasanya cenderung sweety dan fruity Ada yang bilang ini kopi nangka karena ada rasa nangka Ada juga yang menyebutnya kopi gambut karena tumbuh di lahan gambut Nah karena potensi inilah kopi Liberica sangat cocok untuk revitalisasi lahan gambut Terima kasih telah menonton! 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 Benar baik deh! Pakai asik seger! Sobat Benwa, sampai disini dulu jalan-jalan kita kali ini Sampai jumpa lagi di Yuk Jelajah Benwa berikutnya! Bye-bye